Hai nasi lemak bunga terlang wangi sekali kemudian rasanya gurih sekali ya buatnya juga gampang simple banget mau tahu cara buatnya yuk simak videonya sampai habis selamat menonton oke untuk bahan-bahannya pertama ada beras ini saya gunakan 3 cup beras ya teman-teman kemudian ada bunga talang ini sekitar 23 usahakan lebih banyak ya teman-teman cuma ini karena saya dapatnya segini jadi ya udah nggak papa ya nanti kita bakal siram menggunakan air panas dan ini ada ada tiga siung bawang putih sudah saya haluskan kemudian ada lengkuas ini seruas tadinya kemudian saya geprek satu serai ini nanti buat mengukus ya Oh daun pandan biar wangi di daun salam tiga lembar kecil jika ukurannya yang sedang bisa gunakan dua ada satu sunkara serta nanti ada kaldu jamur dan garam ya Oke ini bakal kita rendam dulu menggunakan air panas ya teman-teman Nah ini kita masukkan air panas terus kita benyek-benyekin begini sampai dianya hancur dan warnanya itu keluar ya makin banyak ini makin bagus ya Nah ini sudah cukup Oke kita saring kita ambil ini dulu ini berasa sudah saya cuci bersih kemudian langsung kita saring ya seperti ini Oke saya sisihkan dulu kita masukkan saja bawang putih yang sudah kita haluskan kemudian kita masukkan garam serta kaldu jamur tadi menggiling si bawang putihnya saya sudah masukkan sedikit garam nanti kita tambahkan lagi sedikit nah ini kaldu jamur dan sedikit lagi garam air airnya sesuai takaran kita masak nasi biasa saya hampir lupa daun salamnya kalau masak di Magikom teman-teman juga bisa langsung ya ini saya masaknya dengan mengukus biar lebih wangi nantinya saya kukus di air kukusan nanti saya tambahkan daun pandan oke cukup sekarang kita bakal masak masak seperti biasa oke teman-teman ini saya lagi proses memasaknya kita bakal masak terlebih dahulu ya sampai airnya menyusut jangan lupa diaduk-aduk ya biar bagian bawahnya itu tidak hangus ya teman-teman ini wanginya udah kecium banget oke ini saya bakal matikan kompornya kenapa tidak begitu kering karena berasnya saya menggunakan beras biasa ya jadi nanti dia bisa menyerap sendiri oke jadi ini saya tunggu dulu sampai dia menyerap dan siap kita kukus ya teman-teman ya biar tidak hangus untuk bagian bawahnya oke ini saya bakal tunggu dulu nah teman-teman ini saya siapkan kukusan kemudian dibawah kukusannya ini sudah ada di dalam ini ya di dalam airnya itu udah ada pandan yang saya masukkan jadi nantinya biar wangi langsung aja kita kukus tuh nasinya sudah itu ya airnya sudah mengendap maksudnya itu sudah kering kita langsung kukus kita tutup kita kukus sampai mateng saya biasanya ngukus itu 20 menitan ya sampai mateng oke kita tunggu ini sampai mateng teman-teman teman-teman ini udah 20 menit bahkan lebih ya saya tadi ngukusnya 30 menit kalau bisa 20 menit itu terhitung semenjak si airnya mendidih ya teman-teman ya dan sudah saya matikan ini saya langsung buka nah ini dia hasilnya wangi sekali terus warnanya juga lumayan cantik ya teman-teman ya meskipun si bunga talangnya tidak begitu banyak ya nah ini dia hasilnya ya saya tes rasa hasilnya pas nggak ya hasilnya nanti kita sesuaikan saja enak banget hmm lezat banget teman-teman terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh